Assalamualaikum warga jamaah Muhammadiyah ex korban Lumpur Lapindo Porong menggelar sholat Idul Adha di samping Masjid Muhammadiyah Nulur Azhar Porong Sidoarjo tepatnya di seberang tanggur Lumpur Lapindo pada Rabu pagi Meskipun mayoritas tidak lagi bermukim di wilayah kecamatan Porong namun warga Muhammadiyah ex korban Lumpur Lapindo Porong tetap mengikuti rangkaian sholat Idul Adha 1944 Hijriah tahun ini dengan hikmat di Idul Porong kali ini kita mengingatkan kita sebagai korban Lumpur Lapindo saya masih bertahan di depan Lumpur Lapindo ini karena ada masjid dan panjasuan untuk saat ini kita masih ngolah adik-adik panjasuan karena kita lihat juga beberapa warga ex korban Lumpur juga masih kesulitan banyak yang juga korban Lumpur juga kemarin banyak mungkin ini banyak yang keluar kota yang juga berusiaan tapi yang sholat disini juga banyak yang dulu korban Lumpur ya sebagian besar ya Bu ya itu kan semua banyak korban Lumpur jadi malah sedikit rumah dulu kan banyak karena anak Lumpur jadi sedikit yang bicara selain itu alasan pengurus masjid Muhammadiyah Nulur Asar Porong masih menggelar sholat Idul Adha hingga tahun ini adalah sebagai tanda bahwa masjid Muhammadiyah yang ada tepat di seberang tanggul Lumpur Lapindo Porong masih aktif serta sholat Idul Adha menjadi ajang kembali penyambung tali silaturahmi para warga Muhammadiyah yang menjadi korban Lumpur Lapindo puluhan tahun lalu tak hanya itu saja pada hari raya Idul Adha tahun ini pengurus masjid Nul Asar Porong tetap menyelenggarakan penyembelihan hewan korban yang nantinya akan dibagikan ke warga Muhammadiyah Porong maupun warga sekitar dari Sidoarjo Jawa Timur Al-Ansori melaporkan